Jadi begini cuy, apa ya rasanya atau sensasinya kalau misalkan ngonten malem-malem atau edisi night ride, jadi gue tuh emang kurang suka aja. Soalnya apa? Yang pertama, membahayakan. Membahayakannya karena apa? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan membahayakan kalau misalkan reading malem-malem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul-betulnya gue sendiri di Arya Sadis, ya Arsenal. Oke, jadi kali ini gue habis beres codean ya. Alhamdulillah, pokoknya mana? Sekarang kita gas gun. Rencana mau coba arah pulang ya, cuma gue ambil arah bawah aja. Padahal mau ambil arah atas, cuman ya seperti biasa lah. Nah, ini si Superboy lampunya emang tidak memadai sekali lah kalau misalkan dipakai ke jalan gelap. Jadi emang kurang worth it banget ya. Makanya kita ambil jalan bawah. Oke, jadi kali ini night ride pertama kalinya lagi si Arya Channel setelah sekian lama cuy, bersama A Sofian. Di belakang ada pakai motor GSX-R 150 warna biru. Cuman nanti kita bakal bisa ya. Si AA itu mau lurus ke arah Cihampelas, nanti gue ambil ke arah pahlawan. Balik lagi cuy, ke rumah ya. Oke, gue udah nyapa, belumnya lupa cuy. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Dan gue disini dalam keadaan syaitu al-fiad. Semoga kalian berhariski yang berlimpah oleh Allah SWT. Amin, ya rabbal alamin. Antuh, awas. Ini kita bawa moternya nyantuy aja ya. Karena biasa lah, kalau misalkan perjalanan malam itu agak sedikit berbahaya dan lawan juga. Jadi jangan sampai kita kebut-kebutan. Kalau misalkan kebut-kebutan itu agak bahaya. Dan apalagi jalan Dago ya, kalau di Dago tuh pasti suka ada pembegalan malah ya. Atau apalah, banyak banget cuy. Oke, nah kali ini kita reading-reading tipis dulu guys. Yuk, kita susul mobil satu persatu. Berarti nanti kita misalnya di yang bawah sih ya. Yang di area pas belokan antara ke... Apa sih, Cigadung bukan ya? Arah Simpang Dago lah pokoknya mah. Oke. Ini kita bawahnya nyantuy aja. Dan setelah sekian lama cuy, jadi si Arsenal udah nggak pernah nonton naik red lagi. Ini baru pertama kali nonton naik red dan di depan sudah menemukan Ciwi-Ciwi Bucin, Pak. Ya, elah. Sabar banget ya, memang CR. Mudah-mudahan dipertemukan jodohnya kembali. Yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pokoknya mah di Gaskun aja cuy. Oke. Ini kita mau arah pulang. Harusnya bisa sih ya lewat sini nih yang belok ke gang. Cuman kalau ke gang sih pencahayaan dari lampu juga emang kurang memadai ya. Apalagi di gangnya itu nggak ada lampu pencahayaan umum gitu, Pak. Mana lampu gue warnanya ungu lagi, Pak. Lihat. Ini walaupun lampunya dinyalain ya. Jadi emang kurang terang banget. Ya seperti biasa lah. Motorbit Deluxe itu selalu gelap. Oke, ini kita mau pamit dulu sama si A'a ya. Lurus, A'a. Si A'a. Lurus berarti? Siap. Wati-hatinya. Nuhun. Oke. Ya gitu gue. Pakai GSX, bawa barang harus digandong. Oke, ini kita misah, cuy. Aduh, jalannya berlubang, nggak kelihatan. Awas, hati-hati. Ya Allah. Ini mobil bagaimana? Ngeremnya mendadak. Yo, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mobil apa sih, cuy? CR-Z ya? Honda? Cakep banget lah. Lumayan. Bokongnya semok juga. Udah mirip-mirip Honda Civic lah. Cuman ini kayak lebih kotak aja bentuknya. Kalau Civic itu full, apa ya? Mobil idaman, cuy. Oke, pribadi. Awas. Ini gue menyusul, susah banget lah. Tapi tinggi mobil ini bener-bener cuman sedada gue, cuy. Cuman sedada tingginya. Jadi, ceper banget lah. Udah kayak mobil sport. Emang masuknya mobil sport mungkin ya. Oke. Oke, kita lurus. Let's go. Wah, ini mudah-mudahan kamera gue masih, apa ya? Masih bisa nge-record karena memorinya udah hampir penuh. Dikarenakan udah dipakai konten beberapa kali juga. Dan belum sempat gue edit ya. Ini di memory HP. Eh, memory HP lagi, Pak. Memory kamera. Udah lama banget. Belum di edit-edit. Jadi, nanti pulang dari sini kita langsung edit dan begadang ya, guys ya. Oke, ini kita mau nyusul mobil, cuy. Nyusul, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, ya di lapisan bawa motor tuh ya. Ya, begitulah cewek. Ini gue mau lihat. Oh, nge-record ya. Dia cermin dulu, Pak. Takutnya nggak ter-record. Dan, aduh, ini HP gue ngegeter-ngegeter. Kenapa lagi, Pak? Ada yang nge-cet mungkin ya. Biasa. Orang penting, orang sibuk. Kita nyamping dulu, nyamping dulu, Pak. Bentar ya. Kita nyamping dulu sini. Begitulah. Bentar, guys. Ini gue mau buka HP dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang penting. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oke. Sekarang kita langsung berangkat lagi. Begitulah. Resiko kalau misalkan semelan konten, semelan coodean. Lupa ini dinyalain motor, kan? Yuk, kita maju. Aduh, rame banget jalannya, guys. Rame banget, rame banget, rame banget. Oke. Yuk. Waduh, nanjak, Pak. Ya, jadi begini, cuy. Apa ya? Rasanya atau sensasinya kalau misalkan ngonten malam-malam atau edisi night ride. Jadi, gue tuh emang kurang suka aja. Soalnya apa? Yang pertama, membahayakan. Membahayakannya. Kenapa? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan membahayakan kalau misalkan reading malam-malam. Jadi, yang pertama ya, yang membahayakan itu adalah berkeliarannya orang-orang yang negatif atau yang mabuk, atau ya orang-orang naka, atau ya pokoknya mah orang yang ngebener lah ya. Itu banyak banget berkeliaran malam-malam dibandingkan siang. Siang juga ada, tapi tidak sebanyak malam-malam. Terus, yang membahayakan itu adalah cara pandang kita, sudut pandang kita, penglihatan keperjalanan itu kurang. Jadi, tidak se-fokus kalau misalkan kita ngonten pagi, sore, atau siang, itu kan penglihatan kita dibantu sama alam gitu cuy, sama cahaya matahari. Sedangkan malam, ya pencahayaan kita hanya dibantu dengan sorot lampu, lampu jalan raya, kalau nggak jalan lampu kendaraan kita gitu guys. Kalau nggak ada kedua lampu itu yaudah, total dimati. Ini contohnya motor gue ya, ini sengaja, jadi lampu sorot jauhnya atau bawaannya yang kayak gini nih. Nah, itu redup banget, jadi tertutup ya sama scotlet warna dark smoke-nya. Makanya gue sengaja nggak apa-apa, warna ungu aja cuy, biar lebih estetik di jalan. Walaupun tau sebenarnya bahaya ya. Nah, penerangan jalan utama lampu itu kayak gini, di jalan raya contohnya. Jadi, menurut gue sih kurang worth it. Yang ketiga, kalau misalkan ngonten, nah ini hasilnya pak, mana? Karena kagak ada lampu sama sekali, jadi hasilnya di kamera ya gelap, cuma kelihatan speedometernya doang, gitu ya. Makanya gue tuh lebih seneng kalau misalkan ngonten di kondisi pagi, siang atau nggak sore. Soalnya aku bantu banget sama cahaya matahari. Cuman, dari ketiga waktu itu, gue lebih paling worth it lagi ngonten di jam pagi. Kenapa? Pagi itu nggak terlalu macet pas sudah jam masuk sekolah atau jam masuk kerja. Jadi, sekitar jam 9 kalau nggak jam 10-an ya, itu cahaya matahari masih sehat juga. Terus, jalannya kosong dan pencahayaannya bagus. Kenapa nggak sore bang? Kalau sore menurut gue macet, karena jam pulang kerja juga. Dan cahaya mataharinya itu membikin kita pusing ya, apalagi di dalam helm tuh kayak terik banget, panas gitu pak. Apalagi siang ya, oh siang udah nggak usah ditanya sih, siapa yang mau keluar siang? Wah, males banget, panas asli. Jadi, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk konten kali ini, mengenai bebahas tadi abis cowadean. Dan, gue memilih konten itu biasanya di jadwal pagi. Gue paling males keluar malam, cuy. Makanya nggak pernah ada konten, gue migrate. Jarang banget, maksudnya kayak gitu ya. Oke, pokoknya, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Agar terus berkembang, mencukupi pulang ribu subscriber kembali. See you next video gue di by Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.